Intro Terbongkar sudah, ternyata inilah penyebab Taisei Marukawa hengkang dari Persebaya, begini katanya Beli adang asal Jepang, Taisei Marukawa memantapkan dirinya sebagai pemain PSS Semarang untuk 31-2022, Jumat 1 April 2022 Taisei Marukawa memilih bergabung dengan PSS Semarang setelah kontraknya berakhir dengan Persebaya Surabaya Marukawa pun mengungkapkan alasannya hengkang dari Persebaya Melalui akun resmi Instagram pribadinya, dia mengatakan adanya kebutuhan kontrak antara keinginannya dengan klub Pertama-tama, saya sangat sedih karena kami tidak menemukan persitusi yang kontrak baru dengan Persebaya Tulis Taisei Marukawa di akun pribadinya Tetapi, inilah sepak bola dan saya paham situasi seperti ini bisa terjadi Ujar dia melanjutkan Selama satu musim berbalut seragam hijau dan dibawah teriakan salam satu nyali Taisei Marukawa muncul sebagai pemain andalan sekaligus idola baru bonek Taisei Marukawa mendapatkan 32 kali kesempatan main di Liga 1 2021 Dan menyumbangkan 17 gol serta 10 asis Prestasi menjadi alasan utama, Taisei Marukawa bergabung dengan PSS Semarang Setelah itu, suguhan pemain muda dan kandang PSS Semarang yang baru saja dipoles menambah minat Taisei Marukawa Saya tentu senang bisa bergabung dengan PSS Semarang Banyak pemain muda di sini Stadion juga bagus Saya tidak sabar bermain di sini Ujar Marukawa Jumat 1 April 2022 Tunggu kami bermain di musim depan Saya juga ingin juara di sini Kami akan berjuang untuk itu Pungkas Marukawa Jumat 1 April 2022 Tunggu kami berjalan di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton